Tim Serikandi PLN UP3 Ponorogo membagikan ratusan buku kepada para siswa SDN 3 Mbalong. Selain dalam rangka peringatan Hari Anak Internasional, juga untuk terus menumbuhkan minat baca kepada anak, serta bagian mengurangi kecanduan anak terhadap gadget. Selain membagikan buku, juga memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang kelistrikan kepada anak-anak, agar mereka juga tahu akan manfaat serta bahaya dari tenaga listrik di kehidupan sehari-hari. Kegiatan untuk menyambut Hari Anak Internasional, jadi PLN mengadakan cara dari program Serikandi mengajar untuk kita berbagi buku. Jadi Serikandi berbagi buku anak yang ada di SDN, terimu kembali ini. Nah tujuan dari ACH ini adalah menginatkan minat baca dan menambah literasi dari anak-anak untuk tepik, menambah peketauannya, karena kita tahu selama ini anak-anak lebih banyak mengetahuan, maksudnya gadget, jadi bisa dengan menambah literasi ini, anak-anak bisa mengurangi kegiatan, atau kegiatannya, dan menambah dari literasi itu berjumpul. Pembagian ratusan buku tersebut membuat para siswa SDN tiga mbalong senang karena bisa menambah koleksi bacaan serta pembelajaran keilmuan bagi mereka. Wahyu-wahyu kelas berapa? Klas 2. Ini tadi dapat apa wahyu? Dapat buku. Senang gak dapat buku? Dapat buku apa tadi? Kegiatan pembagian buku dan pemberian sosialisasi tentang kelistrikan dari PLN UP3 Ponorogo ini disambut baik oleh pihak sekolah. Karena penting kiranya anak-anak juga mengerti dan memahami tentang tenaga listrik. Kami dari pihak sekolah sangat semaksikan limas dengan adanya sosialisasi dari PLN tentang edukasi, bagaimana penggunaan listrik yang baik. Itu sangat membantu pihak sekolah untuk memberikan lawasan pengetahuan pada anak-anak yang mungkin saat ini sudah mulai meluntur karena banyaknya masukan-masukan dari media luar. Banyak cara dilakukan untuk ikut andil dalam kepedulian terhadap kemajuan pendidikan, termasuk apa yang dilakukan oleh Seri Kandi PLN UP3 Ponorogo. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV